Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Di video kali ini aku mau share nih Gimana sih cara ubah jadwal tiket kereta api Di Akses BKAI ini guys Nah kita langsung aja ke tutorialnya ya Pertama kamu buka aplikasinya dulu ya guys Akses BKAI Nah disini kita klik tiket saya Kita klik tiket yang mau kita ubah jadwalnya ya guys Nah disini ada detail tiket ya Nanti kamu scroll ke bawah Disini ada kelola pesanan anda Kita klik aja Nah disini kita klik ubah jadwal ya Karena kita mau ubah jadwal perjalanan kita Nah disini kita checklist aja guys Yang mau dirubah jadwalnya ya disini Setelah itu kita klik ubah jadwal Selanjutnya kita pilih jadwal pengganti ya Kita klik yang dari Nah disini contohnya aku mau ubah jadwal keberangkatan aja ya Tanggalnya Jadi aku ketik lagi ini dari mana Ini aku dari Banyuwangi Kota ya tetep Setelah itu kita klik ke Nah ini tujuan kita ya Mau kemana Ini aku mau ke Probolinggo Setelah itu kita klik tanggalnya guys Aku mau majuin guys Ditinggal pilih aja tanggalnya Setelah itu klik simpan Baru klik cari tiket pengganti guys Nah nanti kamu tinggal pilih aja guys Mau kereta yang mana ya Mau tetep kereta yang kamu pesen sebelumnya Atau misalnya beda kereta juga bisa Tinggal pilih aja Tinggal klik lihat detail guys Nah ini kita klik yang tersedia ya Nah disini muncul detail pemesanan Data kita Terus data penumpangnya ya Ini kamu bisa rubah juga Disini aku gak rubah ya Karena aku cuma mau rubah jadwalnya aja Ini kita tinggal klik aja lanjutkan Selanjutnya ini kita bisa pilih kursi disini Ini yang abu berarti udah terisi penuh guys Kita bisa cari gerbong berapa ya disini ya Ini aku contohnya gerbong 6 Tinggal klik aja yang masih putih itu berarti tersedia guys Tinggal di klik Setelah itu klik simpan ya Baru klik lanjutkan Disini ada perlindungan ekstra Perlindungan perjalanan Ini aku matiin aja guys Kita lanjutkan aja Disini ada pilih makanan Minuman ini kita lewati Selanjutnya layanan transportasi Kita lanjutkan aja ya Nah ini ada rincian harganya guys Jadi aku karena cuma ubah tanggalnya aja ya Disini keretanya sama ya Harganya 29 ribu Jadi gak ada selisih harga keretanya Terus ada biaya ubah jadwal itu 8 ribu guys Jadi aku harus bayar itu 8 ribu ya Nah ini kita klik aja ya Saya telah membaca dan setuju ya guys Baru kita klik bayar guys Disini ada metode pembayarannya ya Kamu bisa pilih sesuai metode pembayaran Yang menurut kamu gampang ya guys Ada biaya dengan ATM Mobil banking ya E-wallet Shopee Pay OVO Terus bisa di Alphamart Alphamidi Indomaret Ini bisa guys QRIS juga bisa Virtual account ya Ini tinggal kamu pilih aja guys Mau bayar pake apa Disini aku mau pake bank lainnya aja ya Nanti tinggal kamu klik aja Mau bayar pake apa Selanjutnya kita dikasih waktu ya 1 jam 4 menit sekian itu Nanti pake metode pembayaran apapun Kamu tinggal Liat aja ya Tata cara pembayarannya Dan ikuti petunjuk aja Sesuai yang ada di aplikasi guys Nah ini aku udah berhasil bayar ya guys 8 ribu ke kereta api Indonesia Setelah itu kita balik lagi ke aplikasinya Klik yang lihat tiket Nah ini udah ada guys Kita klik aja ya Nah ini jadwalnya udah berubah ya guys Tanggal 18 Juli ya Jadi aku berubah tanggalnya aja guys Oke guys Jadi gitu aja ya Cara ubah jadwal tiket kereta api Di akses BKA ini Semoga video ini bermanfaat Buat temen-temen semua Sampai jumpa di info wisata lainnya Dadah Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax